Hai detikers, sekarang aku lagi ada di Cafe Bandung Hai, sekarang aku lagi ada di tempatnya, kayak remah-remah kekeluargaan Oh iya, by the way, tadi kan udah dipesanin makan ya sama mas Aku tuh perasaan banget ada kayak semacamnya, tapi tipis Makanya, yuk kita lihat Wah ini apa? Ini apa bu? Ini sungkui, namanya sungkui Yang namanya sungkui itu sebenarnya daunnya Dari pohon? Daun sungkui, namanya Ini ya? Iya Bukan pohon gitu? Karena dia bukan pohon ya Ini namanya daun sungkui Ini semacam kayak lotong gitu ya bu? Iya, hal Tapi gepeng Iya Nah itu buatnya gimana tuh bu? Ini buatannya itu kan Beras sudah disuci-bensi Daunnya kemudian disiapkan Sudah dicuci-bensi juga Ujungnya ini dipotong Ini dipotong Tulangnya ini dibuang Terus Beras yang sudah disuci-bensi Kita taburkan di sini Ini kita bungkus seperti ini Kemudian kita ikat seperti ini Kemudian kita ikat seperti ini Itu apa ya? Sudah banyak Sudah jadi banyak Banyak Ini 10 sampai 12 Kita ikat Pakai sedangang tani rapia Tani rapia Kita bungkus lagi daun Daun itu lagi? Daun ini lagi Kita bungkus lagi daun Kemudian kita rebut Berapa? Oh Rebut serapa lama? Masa sampai 6 jam Biar dia? Biar dia Kamu kayak tadi yang punya bilang Kalo Itu rasanya Oh Masa mau digi Oh iya gak apa-apa deh Seperti Lontong Ya maksudnya Mirip sih Mirip lontong banget Tapi Emang bentuknya itu Tipis-tipis gitu Cafe Bandung ini Cafe Bandung ya namanya? Itu adalah Tempat nongkrong anak gaul Anak gaul Kalau patahin sanggal Hahaha Asih Jadi kita Anak gaul sanggal Iya Udah jadi anak gaul sanggal Kalau patahin Di sini ya? Iya Nah uniknya di sini Cafe nya ini itu Dia ada di atas perahu Ada di atas perahu Terus Terus Kayak private gitu gak sih Iya Jadi ini di booking Di setiap kompok Terus Jadi kita Biasanya abis naik Terus kita diajak ke tengah Terus di jeburin Nah Jadi itu nanti Perahunya ini tuh gak dim aja Dia jalan Terus Gitu Semuanya Kalau kalian mau ke Kabupaten Sanggau Wajib nongkrong disini Apalagi ini lagi gerimis ya Gerimis gitu Oh manis banget Manis banget Manis